Lihatlah video ini Teman-teman mungkin tidak asing jika melihat video mortir gagal Jika kita melihat dalam beberapa video, prajurit akan berlarian jika gagal meluncurkan mortir tersebut karena takut akan ledakan dari mortir gagal itu Dan sebenarnya, mortir tidak akan meledak jika gagal dalam peluncuran dikarenakan semua sudah dipersiapkan dan diperhitungkan saat pembuatan mortir tersebut Dan apabila suatu saat mortir itu gagal untuk meledak, tidak akan membahayakan prajurit sekitarnya Karena safety mortir tersebut cukup baik Sedikit penjelasannya adalah, di peluru mortir terdapat beberapa komponen yaitu paling bawah detonator dan paling ujung adalah fuse Dan fuse akan memicu ledakan jika menghantam sesuatu Di ujung mortir, maka dari itu fuse memiliki safety Dan safety itu akan terbuka apabila mortir itu meluncur dengan kecepatan yang sangat cepat sekali Atau mortir itu berhasil meluncur dengan baik Dan apabila jika mortir itu gagal untuk meluncur, dia tidak akan mengaktifkan fuzenya Jadi tidak akan ada yang memicu ledakan itu terjadi Tetapi, untuk prajurit yang berlarian, jika mortir itu gagal, itu adalah hal wajar karena kita juga takut akan ledakan Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton!